Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik beberapa penjabat gubernur provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Selatan. Mandagri menyebabkan lencana dan tongkat kepemimpinan ke masing-masing penjabat gubernur. Presiden Jokowi telah menunjuk Bey Mahmudin sebagai penjabat gubernur Jawa Barat, Nana Sujana sebagai penjabat gubernur Jawa Tengah, dan Sang Made Mahendra Jaya sebagai penjabat gubernur Bali. Sejumlah gubernur akan selesai masa jabatannya pada 5 September mendatang. Penjabat gubernur harus berstatus penjabat pimpinan tinggi Madya atau setara Eselon 1. Tadi yang 4 tadi, semuanya sudah penawirawan dan tidak dilarang mereka untuk menjadi aparatur sipil negara. Setelah mereka menjabat aparatur sipil negara, Eselon 1 struktural misalnya, Stap Ali Menteri itu Eselon 1 struktural, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi penjabat gubernur. Dalam pelantikan hari ini, hanya satu penjabat gubernur yang belum dilantik, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena masa jabatan gubernur akan berakhir 19 September 2023. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Kuntur, Sulkarnain, Ainews melaporkan.